Selamat pagi, kembali lagi di perkuliahan kimia organik dengan kode mata kuliah bukan TKI ya, tapi TKM Di sini, mata kuliah kimia organik ini sekarang itu 2 SKS, bukan 3 SKS ya sudah ganti perubahan kurikulumnya Di sini, dari kuliah kimia organik ini Ini ada yang teori, sebanyak 2 SKS dan 1 SKS itu adalah praktikum Kali ini, semester ini bisa praktikum lah kita ya karena ada 1 set peralatan istilasi Nah, dari biasa ya di awal perkuliahan biasanya kita menyampaikan tentang namanya RPS Nah, di perkuliahan ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi molekul senyawa organik ya, dari yang sederhana sampai yang kompleks terus cipat reaksi untuk senyawa alipatik, aromatik, halida, alkohol, aldehida, keton, ether, SM karboxia, dan uturunannya Materi pembelajarannya adalah struktur, bentuk, dan konfigurasi senyawa organik terus pengenalan berbagai molekul senyawa organik sederhana dan kompleks dan hingga karboxila Buku yang digunakan bisa fashion done, bisa pin langsung buku-buku lainnya yang menunjang tentang kimia organik lalu juga nanti pembelajarannya kita lebih banyak pada video lebih memudahkan saya sih sebenarnya memberikan materi karena lebih materi hari ini materi di kelas A maupun di kelas B akan sama kalau video Lalu di pertemuan pertama hingga kedua itu adalah kontrak perkuliahan struktur, bentuk, dan konfigurasi molekulusnya organik Lalu minggu keempat dan keempat hingga ketujuh itu tentang organik sederhana dan kompleks Lalu ke delapan adalah UTS Kesembilan dan kesekian itu adalah alkohol, halida, keton dan dilanjutkan ether karboxilat Nanti bisa jadi mata kuliahnya akan lebih cepat tergantung dari waktunya Lalu saya tidak memberikan kuis sebelum UTS langsung ke UTS saja karena akan banyak latihan di perjalanannya dan kalau tugas tidak lagi tapi lebih kepada langsung ke ujian saja agar lebih fokus lebih serius tapi tinggal kondisional saja ya kalau misalkan harus ada penambahan itu biasanya langsung face to face saja untuk kenaikan nilainya Oke setelah menjelaskan dari kontrak perkuliahannya kita lanjut ke materi selanjutnya ya materi selanjutnya itu tentang senyawa organik sederhana jadi kimia organik itu yang adalah ilmu mempelajari senyawa organik yang lebih dari 80%nya bagian dari dunia ini sebenarnya senyawa organik yang terdiri dari biologis itu dari tanaman hewan lalu produk pabrikan pabrikan ini ya maksudnya lalu ada material biologis itu minyak bumi dan gas alam kalau kamu mempelajari menonton video saya sebelumnya yang tentang kerja praktek di PT Seferon Pasif Indonesia kamu paham disitu ada minyak bumi misalnya yang saya bahas lalu dan disini hampir semua makhluk hidup melibatkan senyawa organik penyusun utama dari makhluk hidup itu sebenarnya protein lemak karbohidrat asam nukleat enzim hormon adalah jad organik untuk pemahaman yang lebih sederhana scoop bahasan tentang senyawa organik itu berupakan gambar perkembangan organik karakteristik senyawa organik terus kita bisa membedakan rumus empiris rumus molekul dan rumus struktur pada senyawa organik lalu menjelaskan jenis ikatan antar atom pada senyawa organik menjelaskan hybridisasi pada senyawa organik lalu menjelaskan geometri orbital hingga kepada reaksi adisi substitusi eliminasi dan penataan uang senyawa organik berikut juga dengan contohnya nah ini perkembangan kimia organik sekitar tahun 1700an senyawa organik itu berasal dari pengurayan yang tidak mungkin disintesis di laboratorium namun pada tahun 1816 ada seseorang yang bisa mengubah lemak binatang itu menjadi sabun ya lalu dan disini sabun itu adalah senyawa bukan organik tapi anorganik karena bukan disintesa dari makhluk hidup langsung ya dan tapi dari senyawa itu dapat diubah menjadi senyawa organik yaitu asam lemak lalu ada wohler dia mengubah jad organik menjadi garam anorganik amunianat menjadi senyawa organik urea jadi dari garam anorganik amunianat menjadi senyawa organik urea nah terus sebenarnya apa sih senyawa organik itu sesungguhnya kan awalnya tadi kita mengatakan bahwa senyawa organik itu berasal dari maluk hidup ya karena ada perubahan-perubahan disini yang dari senyawa anorganik bisa menjadi senyawa organik jadi istilah dari senyawa organik itu berubah hasil analisis menunjukkan bahwa senyawa organik selalu mengandung atom karbon selalu mengandung atom karbon yaitu sih yang kerap disertai kandungan hidrogen kadang juga ada oksigen nitrogen dan sulfur dan beberapa golongan halogen yaitu FCLBRI AT sebenarnya tapi yang dikatakan sini halogen cuma FCLBRI diketahui juga bahwa atom karbon dan umsul lainnya dalam senyawa organik dihungkankan oleh ikatan kovalen balik lagi ikatan kovalen itu apa sebenarnya jadi pesebaran dari elektron yang miliki dari suatu atom ikatan kovalen maaf ikatan kovalen itu sebenarnya senyawa eh senyawa non-logam non-logam ketemu dengan non-logam kalau ion itu kalau kamu ada namanya ikatan ion itu adalah logam ketemu non-logam mungkin nanti ada video materi-materi yang lainnya menjelaskan tentang ikatan ya nanti akan saya tunjukkan yang mana ada di materi ikatan kimia ya dia akan launching bisa bebarangan atau sebelumnya jadi kamu bisa nonton dari sana untuk menambahkan tentang ikatan ion dan ikatan kovalen nanti saya kasih juga linknya di video ini tentang senyawa eh sorry tentang ikatan ion atau ikatan ion maupun ikatan kovalen lalu disini ikatan karbon oke kita balik dulu sebentar ya jadi diresume dulu adikah senyawa organik dikatakan itu berasal dari maluk hidup ya nah sekarang setelah ada perkembangan dari waller sama si safe fruit itu menandakan bahwa organik itu gak hanya dari organik tapi ternyata dari unorganik bisa menjadi organik disitulah pengertian dari senyawa organik itu berubah nah disini karena perubahan karena perubahan itu dan dapat dianalisis bahwa senyawa organik itu selalu mengandung atom karbon itu senyawa organik yang kerap didampingi dari senyawa dari dari unsur hidrogen unsur oksigen nitrogen sulfur maupun halogen nah diketahui juga bahwa atom karbonnya ya atom karbonnya itu merupakan ikatan kovalen ya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa siapa yang dikatakan non-logam satu di arah sini ya non-logam satu sebagai ion positif ya dan siapa non-logam yang di dua sebagai ion negatif atau anion ya itu di video sebelumnya nanti saya berikan ya nah jadi karbon itu sebenarnya kan golongan 4A golongan 4A itu bisa dikatakan non-logam dan kalau dia di golongan 4A dia cenderung adalah memiliki ikatan kovalen dan juga karbon itu memiliki 4 elektron sesuai dengan golongannya dia golongan 4 maka punya elektron valensi 4 ceritanya ya lanjut kita ikatan karbon dan senyawa organik bersifat unik karena dapat membentuk rantai karbon baik linier bercabang maupun siklis linier paham ya kalau siklis itu kayak berputar jadi lebih dari 80% senyawa yang dikenal di dunia adalah senyawa organik jadi disini bisa dikatakan senyawa organik atau senyawa karbon langsung diubah sama ini ya senyawa organik atau senyawa karbon adalah senyawa berbasis karbon atau didefinisikan sebagai senyawa hidrokarbon dan turunannya senyawa hidrokarbon yang dalam pikiran kamu mungkin adalah tentang minyak bumi karena hidrokarbon yang memiliki atom C dan H disini ya ini yang kerap ini ya turunannya apa aja ya macam-macam lalu senyawa hidrokarbon dijelaskan lagi nih tersusun dari hidrogen dan karbon jadi kalau ada senyawa organik gak ada karbonnya bukan senyawa organik ya intinya kalau senyawa organik itu senyawa karbon nah senyawa karbon itu punya kawan kawannya itu kadang H O N S dan juga halogen yang disini lalu apakah semua senyawa yang mengandung karbon termasuk senyawa organik atau senyawa karbon jawabannya ternyata tidak nah jadi ada hal yang lain disini ya apakah semua senyawa yang mengandung karbon termasuk senyawa organik atau senyawa karbon tadi kepatah berarti ya jawabannya tidak contohnya CO2 ya kalium cyanida kalsium karbonat senyawa itu punya karbon tapi merupakan senyawa anorganik tidak termasuk senyawa organik oh ya benar ini mah ya tadi kan dijelaskan disini ya dijelaskan disini yang mengubah magaram nah ini dia ini kan ammonium cyanat ya ammonium cyanat ammonium itu apa NH4 cyanat itu saya lupa cyanat ini tiosyanat saya lupa ya apa ya sebentar saya cek dulu ammonium cyanat yang jelas ammonium itu NH4 cyanat cyanat TIO ammonium cyanat ada O-C-N ya disini ada karbon ya ada unsur karbon tapi ternyata dia itu adalah senyawa anorganik ya jadi kalau senyawa yang berasal dari malam hidup pasti organik tapi ada juga senyawa yang mengandung karbon itu bukan senyawa organik yang disini ya tadi ya jadi kayak CO2 KCN CaCO3 dia mengandung senyawa jadi kalau ditanya dia punya senyawa karbon tapi bukan senyawa organik tapi senyawa anorganik gimana sih cara membedakan senyawa organik dan anorganik nah ini dia sudah dirangkum punya senyawa hidrokarbon dan turunan hidrokarbon pasti punya C dan H kecuali CCN4 yang merupakan turunan dari CH4 metana ya ini karbon tetrakloro tetraklorida klo 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 ya yang ini memang metana nah setiap senyawa organik pasti mempunyai deret homolog semua sederetan senyawa organik yang membentuk suatu kelompok dengan gugus dan keteraturan seperti ini ini kan metanol ya metanol ini ada etanol terusnya apa propanol homolog ya disini ya terus reaksinya berjalan lambat kalau untuk yang senyawa anorganik dia cepat terus kalau yang organik disini dia disini saya tunsinya anorganik ya biar gak melihatin ke atas titik didih sama lelehnya rendah bener ini lebih tinggi mudah terurai dengan pemanasan ini lebih stabil melukunya dapat membentuk isomer ini enggak mudah larut dalam pelarut nonpolar sedangkan pelarut dalam air kalau ini kebalikannya anorganik mudah larut dalam polar selanjutnya tentang kehasan atom karbon ya jadi kan ngejelasin tentang karbon kalau senyawa organik itu jadi kita akan ngebahas tentang karbon nah karbon itu punya nomor atom yaitu sebesar 6 ini nomor atom nomor atom atomnya 6 jadi kalau kita konfigurasikan elektron ini konfigurasi elektron ini secara yang KLMN ya KLMN itu yang 2 8 18 36 ini secara kulit ya ini kalau bahasanya kulit jadi ada angka 2 ada angka 4 nah angka 4 ini menentukan dia ada di golongan berapa ini udah udah belajar ya di kimia dasar ya lalu ada berapa jumlah banyaknya angka itu menentukan periode jadi ini ada 1 ada angka 1 yang kedua jadi periode nya 2 sedangkan kalau kita jelaskan secara yang ini sub kulit ya jadi kita akan bermain dengan yang SP 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 D F ya ini sama sebenarnya ya kalau S itu kan paling banyak 2 ya kalau P itu dia sebanyak 6 ya terus dia berapa 10 kalau gak salah ya P itu 14 antara 2 ini ya saya agak lupa ini patokannya sebenarnya ya itu yang golongan gas mulia gas mulia itu ada HE HE itu 2 nilainya terus itu heboh negara Argentina 8 oh 8 berarti ini 8 terus 10 8 terus heboh negara Argentina Argentina itu 18 2 kotak ya 2 1 kok jadi lupa ya 2 SPDF ini 5 betul-betul ini 6 2 4 6 betul ini 6 ya 2 6 10 14 karena kotaknya kan 1 3 5 7 oke lanjut disini saya jelaskan subkulit jadi ada 6 jadi 1 S2 2 S2 jadi kayak 1 S2 2 S2 2 P6 ya totalnya kan 8 2 8 terus 3 S2 3 P6 3 D berapa nih 2 8 udah 10 18 10 lanjut ya sini 4 S2 dan kawan-kawan jadi ini yang sifat-sifatnya nah ketika ini kan elektron ya ini elektron tanda checklist ini elektron tanda checklist ini elektron jadi elektron kan punya elektron karbon kan ada 4 elektron di sini ini jadi golongan ini menjadi jumlah elektron yang dimiliki ekivalen dengan jumlah elektron yang dimiliki suatu unsur jadi kalau di sini golongan 4 dia punya elektronnya jumlah elektron C adalah 4 jadi kalau di sini kan dia bilangan romawi kalau yang kalau yang ini dia kardinal ini kok pada merah-merah saya ganti tintanya dengan warna yang lain nah karena tangan ini 4 kita selalu tahu ya suatu unsur tangannya 4 kanan kiri atas bawah tidak ada yang menyerong ke kanan atau serong kiri tidak ada sehingga kalau kita konfigurasikan atau ini struktur lewisnya struktur lewisnya kalau ini penyebaran elektron jadi inilah sifat dari si karbon ini dia mudah akan mudah mengikat elektron lain dari suatu unsur lainnya nah selanjutnya tadi kan kita katakan hidrokarbon hidrokarbon turunan hidrokarbon nah ada tuh namanya jumlah atom C jadi ada alkana alkana alkuna dan ini sudah tidak asing lagi ketika kita membicarakan tentang karbon karena situ ada senyawa hidrokarbon jadi kalau alkana ya C1 jadi sini kan CH4 ya sini kan rumusnya kan CN H2N plus 2 jadi sini CH4 C2 H6 Lalu C3 H8 C4 H10 terus di sini C5 H12 dan seterusnya sampai ke bawah sedangkan alkana CN H2N tapi di metena gak ada ya ini gak ada ceritanya termasuk alkuna gak ada kalau di sini jadi C2 H4 C3 H6 terus ini C4 H8 terus C5 H10 kok kayaknya warnanya kurang bagus ganti lagi ganti ke hijau etuna alkana jadi CN H2N min 2 disini nah jadi gak ada juga namanya metuna itu gak ada jadi sini C2 H 2 disini C3 6 jadi 4 3 kali 2 6 kurang 2 4 oke sini berapa nih C4 H6 sini C5 H8 dan seterusnya terus disini alkana itu merupakan ikatan tunggal sudah jelas ya sedangkan alkana itu rangkap 2 kalau alkuna rangkap 3 sudah umum ya selanjut ini senyawa organiknya akan dijelaskan ya ada alkohol alkohol itu punya gugus fungsi adalah ROH R adalah alkil siapa yang punya alkil ya ini metana ya jadi ada bahasa sini alkil itu adalah gugus alkana dikurangi 1 atom C eh atom H ya jadi ada istilah tuh disini nanti ada metil metil itu apa ini kan C4 ya C H3 ada tangan 1 karena tangan 1 yang putus tadi itu akan diikat dengan yang lain lalu ada itu kan etana jadinya etil apa C2 H5 tangannya ada satu lagi ya oh ini ya sorry ya saya beginikan ya dan dan ketika dia profil sama C3 H7 tangan 1 tangan 1 itu yang akan berikatan dengan yang lain nah dan seterusnya ya jadi yang punya alkil itu hanyalah alkana alkena alkuna tidak ada alkilnya ya nah yang untuk menjadi gugus fungsi dari alkohol adalah R alkil dari gugus alkana minus 1 atom H jadi disini nih umumnya strip OH padahal sebenarnya disini nih ini alkil sebenarnya ya ini sudah umum ketika mengatakan seperti ini ya oke lanjut disini ada ether jadi alkohol itu lawannya ether ini tulis ya alkohol itu versusnya adalah ether kenapa? iya hanya yang disini itu dihilangkan dilepas jadinya R O R kalau di alkohol disini kan ada hanya ya nah makanya dikatakan alkohol itu versusnya adalah ether nah jadi nanti retaknya strip O strip badan sini strip OH ya sudah itu ada aldehit atau nama lainnya alkanal ya jadi nanti kalau memberikan namanya alkana putuskan jadi al belakangnya jadi metanal propanal gitu ya jadi ada metanal metanal propanal jadi al al-al-al bla 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 ya gugusnya gugusnya gimana nah kalau yang di atas tadi kan R OH disini ditambahkan C nya R C OH rangkap 2 O nya disini nah disini ok oke lanjut lagi ya keton nah ini dia aldehit itu lawannya adalah keton keton sama ini hanya diputuskan jadi R disini disini jadi sini nanti alkil disini juga alkil ya oke disini alkil ya saya jelasin lagi ya oke lalu ada asam karboksilat nih asam karboksilat bedanya dengan sini R nya diganti dengan OH eh sorry H nya diganti dengan OH tambahin OH ini ya R C O OH ya ini alkil ester R C O R ya ini alkil jadi udah kerangkum ya udah kerangkum dari senyawa ini terus ada amina amina itu NH3 jadi kalau tangannya lepaskan 1 R NH2 strip NH2 nih jadi yang udah kamu pelajarin tadi adalah alkohol alkohol tadi ini kita resume sini ya alkohol alkohol adalah R O H terus lawannya siapa tadi versus ether R O R kembangkan itu nanti kasih batas ya sebatas ini apa tadi namanya aldehit heat versus keton R C aduh susah ya O yang atas ya R C sebentar begini aja nih saya nulis yang lain R C H C nya O ya gak sulit ya ini ya nanti kalau keton R C C sini R ya sini O terus yang terakhir ada apa itu namanya tadi asam karboksilat sama ester gak jauh disini nih ya dah kerangkumnya ada ada berapa tujuh stila alkohol ether aldehit keton asam karboksilat ee